Jangan tolongin guys, biar dia di penjara seluruh hidup Dia selalu tangkep juga pada masalah Nih, jangan buat opini untuk mengiring Apa namanya, orang membenci Pegi Setiawan Kenapa? Alasannya apa gitu Kasih alasan yang tepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan calon saya, Founder of Shell Kali ini saya akan mereaksen sebuah kasus financial bond yang hingga kini belum selesai juga ya guys Kali ini temanya adalah Ibu Widya marah kepada Nikita Mirzani Karena ikut campur tentang urusan Pegi Setiawan ya guys Dan merasa bahwa Nikita Mirzani tidak suka ketika Pegi Setiawan makin tampil di media Agar kita tidak gagal paham Yuk kita ikuti video berikut ini Jangan tolongin guys, biar dia di penjara seluruh hidup Dia selalu tangkep juga pada masalah Mbak Nikita Saya mau tanya Salah Pegi Setiawan ke Anda apa Dia punya masalah apa Sama Mbak Nikita Mirzani Ya Dia udah merugikan Mbak Dalam kasus apa Perasaan di Indonesia ini Paling banyak kasus kamu dah Ya di Indonesia ini Paling banyak yang berurusan dengan polisi Dengan hukum Yang keluar masuk penjara itu Kamu sendiri loh Mbak Ya Mbak Nikita Saya tanya Ya Mas Pegi Setiawan itu merugikan apa Dalam diri kamu Merugikan apa Apa yang dibuat Mas Pegi terhadap keluarga kamu Atau terhadap kamu Karena kamu artis Atau gimana Terus Setelah kita simak itu Yang boleh diwawancara itu Hanya kalangan artis aja Terus Mas Pegi juga gak berharap kan Kamu yang nolongin kan Memangnya mas Pegi Saya tanya sekali lagi Merugikan kamu itu dalam apa Gitu Sehingga dia Kamu ya Bilang dia orangnya gak baik Dan sebagainya Ya kan Kemudian kamu bilang Emang kamu artis Diundang sana Diundang sini Ya kan Perasaan Deddy Mulyadi Sama yang namanya Pegi Setiawan Itu bertemu Sering dah Setiap mau ada Sidang kemarin Itu bertemu Ya Nah yang masalahnya begini loh Yang begini loh Tahu begitu Katanya jangan ditolongin Biarkan dia penjara Seumur hidup Ya kan Atas dasar apa Anda mengeluarkan Yang nama statement Seperti itu Biarkan Pegi Setiawan itu Kalau begitu Penjarakan seumur hidup Ada apa Ya kan Ada apa dengan Jangan merugikan Merugikan apa Pegi Setiawan Dalam keluarga kamu Ya kan Kita butuh Keadilan di Indonesia Yang belain Memang bener ya guys Kata Ibu Hidya Bahwa Nikita Mirzina ini Apa sih Maksudnya ya Padahal Pegi sendiri Gak pernah merugikan Keluarganya Nikita Mirzina ini Bahkan Nyentil Nikita Mirzina pun Tidak sama sekali Kenapa ya Ada apa Kira-kira ini ya Wah ini Aneh Gitu ya Pegi Setiawan itu Se-Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Ini loh Yang membutuhkan Keadilan Gak hanya dia aja Tujuh tersangka Yang masih ini Bisa gak mbak Ya Coba Senggol-senggol Yang namanya Najwa Sihab Kayak siapa Gitu ya Tentang kasus ini Ya Itu yang masih ada Tujuh tersangka loh Yang harus dibebaskan Itu Ya kan Nah Kemudian begini Mbak Nikita Pengen yang namanya Pegi Setiawan itu Jangan ditolongi Ya Itu yang membuat saya Ya Gak habis pikir Iya kan Sombongnya itu loh Mbak Sekaya apapun Orang Ya Di dunia ini Ya Sekalipun Nabi Tetap mati-mati juga mbak Tetap mati-mati juga Ya Kita Apa ya Seluruh Indonesia ini Butuh keadilan Ya Kalau kamu bersifat adil Ya Tetap aja Gimana ya Bersifat adil ya Bersifat adil Itu orang Kalau mau bersifat adil Itu gak perlu Kalangan artis Gak perlu Kalangan pejabat Loh Mbak Nikita Itu yang Yang saya Membuat saya heran Itu kenapa Mengeluarkan Kata-kata Yang seperti itu Ya emang Kamu artis Dan segala macam Gak sempat Ini Jangan buat opini Untuk mengiring Apa namanya Orang membenci Pegi Setiawan Kenapa Alasannya apa Gitu Kasih alasan yang tepat deh Ya kan Atau memang Anda itu Disuruh orang ya Disuruh orang ya Disuruh orang Apa gimana Disuruh orang Apa gimana Saya tanya Gak Ada yang aneh deh Menurut saya Sampaian itu Ya melarang orang Ya Kesana kemari Diundang sana Diundang sini Wartawan ini Di ini Ya kan Ada yang aneh gak Menurut Kamu Kamu itu Ya kan Aneh lah buat saya Kenapa Jangan mentang-mentang Bakinganmu Banyak orang-orang Yang mafia Terutama di judi online Kemudian mafia-mafia Narkoba Itu Jangan begitulah Ya Mentang-mentang dekat Dengan Sambo Ya Abangnya Ya kan Nah Sehingga Kamu kalau tahu Begitu Jeblosin aja Semuanya Biarkan PG Setiawan itu Penjarakan seumur hidup Baru kali ini loh Saya Orang yang Gak punya Apa ya Gak punya hati nurani Kalau kata saya Ama anak Kalau begitu Bukan nih kita sih Namanya Ama anak Kandungnya aja Bermasalah Ya kan Kemudian Yang keluar Masuk Jeruji Penjara Itu Sendirinya Selama ini Kita Kita Gak 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 Ada Apa ya Gak Ada Apa ya Terhadap Anda Selama ini Walaupun Anda keluar masuk Itu tetap kita dukung Ya tetap Diniin Cari sensasi Bagaimana Gimana Gak ada orang yang nyentil-nyentil Anda Seluruh rakyat Indonesia ini Gak ada Ya Acuh-acuh aja Tapi Kalau membutuhkan orang Keadilan Ya mbak Terutama dihukum Ini Untuk orang Ya Rakyat kecil Yang ditindas oleh Oknum ini Ya harus bersuara Orang-orang Juga harus dibela Ya kan Kenapa Anda Karena Anda Sering bermain dengan hukum Kan Karena bikinan-bikinan Anda Itu orang-orang hebat Ya Setelah ini Kamu tuh Gak bakal jadi artis Gak bakal Jadi orang Kaya Dan sebagainya Menurut saya Harus Pegi Setiawanto Punya sesuatu Agar bisa menjadi kaya Gak perlu kaya mbak Buat apa Kalau kaya Sombong Ya makan uang haram Ya kan Buat apa Buat apa Ya Setelah ini Kamu tetap akan jadi Kuli bangunan Ya Gak masalah Di mata Tuhan Mau artis Ya Mau dia ustad Mau dia siapapun Kiai Atau kuli bangunan Ya Di negara ini Ya Seluruh dunia ini Tetap aja Kita akan jadi tanah Gak akan jadi berlian Itu aja Ya Saya yang Saya gak habis pikir Itu ya Kenapa Kamu menyerang Pegi Setiawan Yang sudah bebas ini Ya Ingin dipenjarakan Seumur hidup Kalau tahu begitu Ya itu yang Saya gak habis pikir Ya Keluarga Pegi Setiawan Dan pengacara-pengacaranya Salah apa Terhadap Anda Gitu Ya terhadap Anda itu Salahnya apa Ya kan Apakah keluarga Pegi Setiawan Merugikan keluarga Nikita Ya Ya Atau mencoreng nama baik Nikita Gitu Pegi Setiawan Ya bolehlah kamu deh Ya Mau bar-bar Sekaya gitu Ya Yang jelas Ya Mbak Nikita Keluarga Mas Pegi Setiawan Tidak pernah merugikan Keluarga yang namanya Nikita Mirzani Ya Kita selama ini Kamu menjadi artis itu Gak ada pernah orang nyenggol Kenapa Karena kamu kuat uang Ya kan Yang sering keluar masuk Dengan hukum Keluar masuk Penjara Juga gak ada orang yang komen Ya kan Gak ada yang komen Kali ini Kita juga boleh dong Komen sesekali Pertanyaan saya Apa yang telah dirugikan Oleh keluarga Pegi Setiawan Terhadap keluarga Yang namanya Nikita Terutama Nikita sendiri Ya Pernah berbuat apa Kamu terhadap keluarga Ini apakah hutang budi Atau pernah kamu Memperkaya Selama ini Memperkaya keluarga Pegi Setiawan Selama ini Terus ingkar sama kamu Atau Apakah pernah Keluarga yang namanya Pegi Setiawan Selama ini Ya merugikan material Atau merugikan Masalah pribadi Kamu Gak ada Saya rasa Ya Kenapa kamu Menyerang yang namanya Pegi Setiawan Tiba-tiba Ya tiba-tiba Gak ada hujan Gak ada angin Kamu lap Terus Menuntut yang namanya Pegi Setiawan Harus datang ke Deddy Mulyadi Ya kan Harus datang ke Deddy Mulyadi Mereka itu sering bertemu loh mbak Ya mereka itu sering bertemu Ya Itu ya mbak Nikita Salam waras aja Jadi Sejauh ini Saya ya Terutama sering komunikasi Kita Mirzani Baik itu Tenaga Atau Secara Keuangan Belum pernah Apalagi ya Istilahnya Hutang budi Terhadap Yang namanya Nikita Itu aja ya Salam waras Mbak Nikita Walaupun Kuli bangunan ya Derajat kita Sama di mata Tuhan Paham itu ya Jangan Terlalu sombong Jadi ya guys Jadi memang Bukan Nikita Mirzani Kalau gak cari masalah ya guys Ya mungkin Karena pamornya Nikita Mirzani Sedang redup Sehingga dia Mencari panggung Agar terkenal lagi Disorot lagi Ya gitu ya Namanya dunia artis ya guys Makanya gak aneh Gak asing lagi Dan gak kaget lagi Kalau seorang artis Kelas Nikita Mirzani Itu kalau gak cari masalah Gak asing gitu ya Makanya dia Mencari masalah Agar Agar pamor keakannya Lebih mencuap lagi Gitu ya Kira-kira Itu pendapat saya sih Ya mungkin pendapat kalian Silahkan komen di bawah ini Terima kasih Tetap semangat Dalam Tetap semangat Dan salam sukses selalu Buat kalian semuanya